BNPB menyebutkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti TNI, Polri, Tagana, hingga Tim Pusat Krisis Kesehatan yang jumlahnya seribu orang untuk dikerahkan di daerah terdampak. Selain melakukan evakuasi dan pengobatan, sejumlah helikopter, alat berat hingga alat deteksi korban juga dikerahkan. Sementara untuk tanggap darurat sendiri, mulai 7 hari hingga 14 hari mendatang sambil melihat evakuasi dan juga evaluasi dampak bencana. Dan dalam penanganan kami terus berkoordinasi dengan BPD, baik dari BD Jaya, BD Aceh Besar dan sebagainya, BIREN dan lainnya untuk melakukan penanganan tadi. Dan penanganan darurat masih terus dilakukan, di mana BPD bersama TNI, Polri, Basarnas, Tagana, PMI bersama dengan relawan dan masyarakat masih melakukan pencarian dan penyelamatan korban. Jadi dilaporkan ada beberapa korban masih terjebak dalam peruntuhan bangunan, sehingga masih terus dilakukan. Dan wilayah yang terdampak cukup luas di beberapa kecamatan di BD Jaya dan di beberapa kabupaten lainnya juga terdampak seperti di kabupaten BD.